Meski di bawah terik matahari tak menghilangkan semangat warga untuk antre bakso gratis di lapangan bola desa Sri Amur, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Antre yang didominasi oleh emak-emak yang membawa serta anak-anaknya. Karena sudah menanti selama berjam-jam, sempat terjadi aksi saling dorong hingga menyulitkan panitia yang mengatur pembagian bakso. Baguyuban, pedagang mie dan bakso Kabupaten Bekasi menyediakan 20 ribu butir bakso atau 2 ribu porsi bakso yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dalam acara deklarasi pengukuhan pengurus ranting organisasi kepemudaan sekecamatan Tambun Utara. Warga desa Sentono Rejo, kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojo, Kerto, Jawa Timur saling berebut aneka macam gunungan tumpeng, mulai jajanan pasar, buah-buahan sayur hingga nasi kuning pada saat siang. Panitia pun dibuat kualahan menjaga belasan tumpeng karena banyaknya warga yang berebut. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut berdesakan untuk mendapat isi tumpeng. Bahkan di antara warga ada yang terjatuh dan terinjak oleh warga lainnya. Sebelumnya belasan aneka macam tumpeng ini dikirap sejauh 2 km dari pendopo agung, Trowulan menuju komplek makam Trowoyo dalam rangka sedekah bumi desa Sentono Rejo. Selain wujud rasa syukur atas limpahan rezeki, sedekah bumi ini sekaligus memperingati haul ke 649 Syekh Jumadil Kubro, penyebar agama Islam di era Kerajaan Majapahit. Tim Liputan CNN Indonesia